Terima kasih. Akan menghasilkan kata sifat yang lebih ringkas gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tutorial ini untuk bahan belajar bahasa Inggris. Nah oke, kita langsung ke bagian website-nya. Nah disini saya menggunakan website yang namanya losttheferry.com. Nah disini kita bisa menggunakan tools atau alat untuk menggabungkan kata peri dan kata sifat sederhana sehingga menghasilkan kata sifat yang lebih ringkas gitu ya. Nah sebagai contoh, nah disini kata peri digabungkan dengan kata smart ini. Maka hasilnya akan langsung muncul ini ya. Nah kemudian kita coba ganti ya, misalkan very good gitu. Nah setelah memasukkan kata sifatnya, tekan tombol get and refresh result ini. Ini ya, klik. Nah maka hasilnya akan langsung muncul gitu ya. Jadi kata very good ini bisa diganti dengan excellent ini gitu. Nah gitu, nah jadi teman-teman bisa menggunakan website losttheferry ini untuk belajar bahasa Inggris untuk pemula gitu ya. Nah jadi kata very-nya akan dihilangkan dan digantikan dengan kata yang lebih ringkas. Nah oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya. Terima kasih.